Kalau kamu pengen healing-healing di penjaro, lakukanlah hal yang kayak tadi. Kalau pengen, kalau tidak pengen, jangan lakukan. Healing menghabiskan waktu di penjaro, mungkin enaklah bagi yang menjalankan. Ini masih terkait dengan sidang nih. Sidang kasus pembunuhan berencana di salah satu hotel di Jambi pada tahun 2017 silam. Atas terlakwa Iin Arjansyah digelar di persidangan pengadilan Negeri Jambi. Iin Arjansyah diponis oleh Majelis Hakim dengan hukuman kurungan penjaro selama 15 tahun. Nah ini juga nih, menghabiskan waktu 15 tahun di penjaro. Healing-healing, anggapnya liburan. Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan. Bang Jek. Dalam persidangan kasus pembunuhan berencana di salah satu hotel ternama di Jambi pada tahun 2017, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni bersama dua hakim anggota, Yovistian dan Tatap Situngkir, menyatakan Iin terbukti bersalah melakukan pembunuhan yang direncanakan. Iin difonis melanggar pasal 340 Jun Topas 55 Aik 1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 15 tahun. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima putusan pengadilan. Putusan hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2022, sama dengan tuntutan penuntut umum kejari Jambi dengan hukuman 15 tahun penjara. Tuntutan tersebut mengacu pada pasal yang didakwa pasal 340 KUHP. Dalam perkara tersebut, Iin Andriansa dinyatakan melakukan pembunuhan terhadap korban Amir Hamzah pada tahun 2017 lalu, bersama rekannya Randy Elvani yang merupakan pelaku utama dan merencanakan pembunuhan. Randy Elvani sudah lebih dahulu diadili dengan hukuman 15 tahun penjara. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Haryono, Iin disebutkan menyetujui rencana pembunuhan yang ditawarkan oleh Randy, dengan imbalan sebesar 7 juta rupiah setelah mereka membunuh korban. Pembunuhan pun terjadi pada 19 Maret 2017. Iqbal Jek TV melaporkan.